Sobat Survivor, dimanapun anda berada kita berada di depan SP9 saat ini dan kita bersama Mas Pejo yang orang onok liyani yang orang onok liyani gimana Mas Pejo, tadi kita sudah mengantarkan donasi untuk 2 warga yang ada disini ya ya betul bang kita menyempatkan diri untuk jalan-jalan ke sekolah nih Mas Pejo boleh bang kita lihat-lihat sekolah karena saya penasaran saya penasaran Sobat Survivor ini adalah sekolah SD yang ada di SP9 beginilah kondisinya jadi selama WFH kemungkinan besar mungkin tidak se-efektif hari-hari biasanya gitu ya gedung ini digunakan kita lihat lapangannya kayaknya sering dipakai ya bro ya lapangannya sendiri mungkin tiap hari dipakai sama anak-anak main pola bang jadi Sobat Survivor kalau kita melihat kondisinya ini cukup gimana ya bro ya memprihatinkan gitu kira-kira ya nah ini sekolah SD Negeri 04 Tanjung Palas Tengah waduh kalau poster-poster sih banyak nih ya stop bullying di sekolah bully itu apa artinya bro bullying itu artinya bro saya tidak tahu bang tidak tahu ya bullying itu kebiasaan di sekolah-sekolah itu kayak suka apa ngolok-ngolok atau suka menyakiti teman itu termasuk kategori bullying apalagi kayak menghina fisik begitu betul bang betul bang tidak padang kalanya manusia itu tidak sesempurna yang lain begitu ya bang iya begitu jadi padang kalanya ada punya kekurangan ataupun kelebihan dulu panjendengan waktu sekolah pernah dibullyin gak? sering juga jaman saya itu apa itu tasnya menggunakan plastik bang oh gitu plastik terus gak pakai sepatu gak mau begitu jadi suka dibully apa? iya gimana sih jadi kalau aku sih banyak sih dari SD, SMP itu sering jadi korban bully dulu dulu sering dibilang ngendas ganden gitu ngendas ganden gak tau? gak tau ngendas ganden paling piti jadi dulu ceritanya tuh saya pernah ke sekolah tapi itu ayam itu ada dalam tas saya entah siapa yang masukin dari rumah sampai di rumah ayamnya itu lompat gitu eh sampai di sekolah ayamnya lompat semua webola sekolah satu sekolah begitu ceritanya jadi belum ada cerita seperti itu cuman kan waktu ditanyain guru saya udah duluan nangis gitu jadi gak bisa mengklarifikasi dan anak-anak mikirnya yaudah saya ini udah nyuri pasti iyalah pasti itu pasti kalau kalau untuk masa-masa kecil pasti adalah jahil-jahilan seperti itu ya bang mungkin pernah juga teman-teman juga merasakan seperti itu waktu itu iya jadi ketinggalan sekolah saya dulu ini kan saya dulu sekolahnya di lokasi transmigrasi juga bro gimana itu bang pokoknya jauh lah gitu ya pernah sekolah di transmigrasi juga jadi tau bahasa bahasa Jawa disitu dulu tau bahasa Jawa tau komunikasi bahasa Jawa Timuran gitu ya mungkin bisa dilihat-lihat ini gitu bangunan sendiri menggunakan kayu ulin ya bang tiangnya tiangnya tiang sama galarannya ya apa gelagar ya gelaran tapi inilah kondisinya ada kelas berapa oh jadi digabung ya ini kelas kelas 1 dan 2 disini ini kelas 3 dan 4 disini kelas 2 dan 5 ada 3 ruangan aja jadi kelas 2 kelas 4 dan berapa ini kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5 sama kelas 6 ini kayaknya belum masuk ke proyek pembangunan kayaknya karena dalam waktu dekat ini semua sekolah di daerah SP SP ini kayaknya punya lahan untuk ini kayaknya betul oke abang pernah saya lihat video abang itu ngeliput di SP berapa itu sepunggur sepunggur kayak yang apa itu yang sudah pakai solar panel dia ya sudah agak bagus sekali kapan-kapan kita jalan-jalan ke sepunggur pancendingan belum pernah saya ajak ke sepunggur ya belum pernah bang kalau mau lihat anakan buaya itu banyak disana belum pernah saya lihat langsung nyata buayanya kecil-kecil biasanya makan ikan-ikan kecil gitu sering kita lihat cuman kalau kita mendekat itu langsung nyelam dia langsung nyelam ya bang jadi buaya darat lah gitu oh bisa ya bang moga kita lihat ke belakang sedikit oke boleh-boleh nah ini ada apa namanya ini kayaknya warung lah ya tipikal seperti itu ya oh toilet toiletnya terus kalau gitu ruang gurunya mana dong itu ruang guru daerah SP bang ruang guru atau ruang perpustakaan kayaknya ruang guru ya ruang guru dan perpustakaan mungkin bisa jadi satu bang oh gitu tapi ruangnya masih iya ya ukuran 35 kayaknya ini ya 36 36 ya 3x3 oh lebih besar ya 36 6x6 ya iya waduh ini masih banyak sekali ya yang PR pemerintah daerah ini ya untuk bisa membangun pemerataan gitu di Kalimantan Utara ya mas Bejo ya tapi bertahap mungkin ya bang bertahap tapi pastilah ya gitu ya betul-betul semoga ke depannya akan terbangun terbangun kertas umum seperti sekolahan dan lain sebagainya betul nah kita lihat ini karena mungkin sudah lama enggak ini sebenarnya kalau rumput begini ini bisa sangat mudah menggunakan mesin rumput bro ya betul enak sekali betul ini jenis rumput kalau untuk di Kalimantan sendiri bisa juga dijadikan sayur ah gitu namanya sayur apa kalau bahasa Dayak istrinya Panjenengan pakis merah ah pakis merah nah ini seperti ini biasanya dipanen bukan dipanen sih dipetik gitu ya karena ini ditumbuh sendiri di alam dan bisa jadi gulmah jadi ini biasanya dipetik seperti ini nah ini rasanya apa ya enak bang kayak kangkung lain juga ya dia kayak berlendir kayak pakis hijau itu ya betul tapi saya rasakan tuh enak aja meskipun di Jawa saya tidak pernah menemukan masakan seperti ini kalau di Jawa enggak ada enggak ada ini kalau dimasak sama istri biasanya ditumis kah atau dimasak air oh ditumis ya kalau di Dayak apa ya kalau di daerah Kerayan ini di apa ya kayak dibuat sup gitu ya jadi sayur bening gitu loh itu rasanya juga katanya lebih nikmat kita melihat rumah ini Sobat Survivor mungkin tidak banyak yang apa namanya mengenali rumah-rumah seperti apa jadi ternyata di Kalimantan itu saking kuatnya kuli kayu ulin itu bisa menopang bangunan beton ya mas bro ya betul sekali tapi dikatakan sudah memang didesain dari bawah memang sudah ada bang seperti kayak gelagar gelagar ya 20 itu sudah ditanam di dalam bang jadi ini ini kalau untuk tunggul ini ini dibolong dulu oh gitu jadi dia ada kayu melintang seperti ini terus dibawahnya papan besar itu dibawah sini itu yang sudah tertutup ya jadi kuat lah ya jadi kalau untuk anunya kuat sekali kalau untuk ditindis dengan menggunakan beton makanya warga-warga pesisir yang ada di tarakan itu juga banyak rumah yang model seperti ini dan itu bisa bertahan sampai ratusan tahun mas bro betul sekali dikarenakan kalau ulin sendiri semakin lama semakin kuat semakin lama semakin kuat apalagi kalau terkena air ya ya betul sekali cuman kadang-kadang ada juga nih musuhnya kayak sejenis teritip atau apa gitu kalau terlalu lama menempel itu bisa merusak apa ulin itu sendiri ada musuhnya disitu saya perhatikan itu kalau apa tiang-tiang tambak itu kadang-kadang terlalu banyak diserang sama sejenis teritip itu bisa lama-lama bisa habis juga bang habis juga ya jangan kan kayu ulin ya batu karang aja kalau lama-lama dihempas ombak itu bisa hancur hancur sama dengan hatinya mas Bejo kalau lama-lama disakiti pasti hancur juga gitu walaupun hatinya mas Bejo ini sekuat baja gitu ya aduh enggak juga enggak juga gitu ya jadi sempat survivor di belakang sana ada nipah ya jadi mungkin kita tidak akan bisa sampai ke sana jadi ini toiletnya ya bro ini kok gede banget ini atau perampungan air bro ini mungkin sekaligus juga pembuangan juga bisa septic tank ya bisa ya nah ini kok enggak ada apa namanya nih bro tandon harusnya ada tandon disini ya profil gitu ya agak kelamaan dia apa dikarenakan kan ini sekolah online ya bang ya jadi lama tidak difungsikan daripada mungkin nganggur ataupun apa mungkin disimpan mereka disimpan dulu oh gitu takutnya kalau terlalu sering kena air tanpa ada air itu nanti sering kena panas maksudnya enggak kena air jadi cepat keropok jadi ke belakang ini ada sungai juga mas bro ya ternyata ya nipah ini sungai semua bang iya iya dan itu tempat bersemayam para buaya para buaya ada buaya ya bang tapi kadang kalanya enggak lah jadi untuk nipah ini juga bisa untuk jadikan atap nih bang ya bagi masyarakat tradisional di tahun 70an itu adalah sangat umum mempunyai rumah yang berdaun nipah seperti itu betul betul jadi mungkin sudah sekarang sudah pada modern ya warganya sudah banyak yang sukses gitu ya kayak sayang kalau di Anu masih ada di Jawa itu masih ada yang pakai ini pak bro sejenisnya enggak ada bang sudah enggak ada ya kalau daerah pesisir Sulawesi itu masih banyak di daerah pesisir apa nih Maluku, Papua itu masih banyak sobat survivor sebenarnya Jawa lebih aman sih nah ini ada toiletnya ya sobat survivornya sudah di Anu di kerubungi ya rayap kayaknya bro ya iya dikarenakan memang untuk papan sendiri dia menggunakan kayu yang empuk empuk ya apalagi ini kadang kalanya mungkin ya mohon maaf ini kadang kalanya tampias begitu ya oh templias gitu ya jadi akan sangat mudah sekali didatangin rayap ataupun pemakan kayu nah seperti kandang kita syukurnya kandang itu bukan dari kayu sembarang ya kemarin ya kayu jenis pengkirai ya pengkirai bang pengkirai itu juga kuat kalau apa untuk rayap sendiri saya rasa tidak makan sih bang kalau untuk pengkirai dikarenakan memang dia mempunyai serat yang sangat rapat waduh mas Bujo ini ahli ahlinya ahli itu punya pak andul oke mas Bujo makasih banyak ya mas Bujo dan ini adalah daerah yang kita liput memang daerah UPT atau unit pelaksanaan transnegrasi Tanjung Buka SP9 ya SP itu apa? adalah satuan pemukiman ini banyak yang ditanyakan sama warga juga pemerintah kabupaten Bulungan ya yang juga mengelola ini oke Sobat Survivor demikian video kita jangan lupa like, comment, dan subscribe Asian Survivor selamat menikmati